selamat anak kampung halo sahabat youtube ketemu lagi dengan saya channelnya anak kampung oke pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merubah IV address in the home kita tanpa harus merestart atau mematikan modem perangkat modemnya kalau kita mematikan perangkat pulak balik harus mematikan perangkat lumayan ya, tapi kalau misalkan saya kasih ini triknya jangan sampai kita mematikan perangkat in the home kita gampang sekali sahabat, contohnya ini ini IV saya ada di 36.71.238.2 ini IV in the home saya ya dan kotanya ada di Cirebon dan saya akan rubah nah saya sudah rubah kita refresh nah sekarang IV nya berubah di 36.71.239.198 ada di masih kota masih kota Cirebon tapi IP nya sudah berubah ya nah seperti itu jadi bagaimana caranya yuk kita langsung aja masuk ke modem indihome kita alamat modem nya yaitu 192.168.1.1 bisa menggunakan password Google Chrome atau juga Mozilla atau juga yang lainnya terserah nah kita masuk ke modem jaringan modem kita disini kita isikan username dan password username kita masuk ke admin ya jangan ke user jangan ke pengguna tapi kita masuk harus ke settingan admin nah disini username admin login dan passwordnya telcom dso123 passwordnya telcom dso123 tnya huruf besar login nah kita sudah masuk di modem settingan modem indihome kita ini modem nya untuk modem ini ya jte f670L jte f670L kalau untuk modem yang lain nanti saya akan bagaimana caranya saya akan kasih kontennya videonya kita sudah masuk disini sudah dimasuk settingan modem jte f670L sudah ini masuk ke internet menu internet disini ada submenu one masuk ke one disini ada tiga submenu lagi yaitu ada tr069 ada omci ip versi 4 ada omci ip versi 4 yang ppw nah yang kita butuhkan ada disini ada di omci ip versi 4 yang ppw nya nah disini ada adalah settingan modem kita ini settingan default modem kita disini ada username modem yaitu dengan nomor modem kita ada password yang kita butuhkan ini authentication tipe untuk merubah ip kita disini di menu authentication tipe nya kita ubah dulu ke vav ya ubah klik apply dan sudah vav kita ubah lagi ke auto klik apply lagi nah jadi kuncinya disini ya di authentication tipe udah udah segitu tinggal kita cek tadi ini event yang tadi ya 36.71.239.198 sekarang kita refresh event kita ada dimana nah sekarang ip kita sudah berubah di 36.72.88.108 ada dimanakah ada di majalangka nah itu jadi kalian bisa merubah event indihome kita tanpa harus merestart modem kita ya mungkin kalau misalkan kita ip nya kurang bagus disini jaringan modem nya ya kita ubah gitu kan atau misalkan kalian mau masuk ke situs yang harus menggunakan mengganti ganti ip nah ini triknya oke seperti itu jangan lupa subscribe channel anak kampung dan like juga ya dan juga kalau yang kurang paham bisa komen di bawah yang pastinya gunakanlah dengan bijak salam anak kampung